Halo Christoper, sekalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Memiliki pertanyaan dalam hidup tentu saja itu hal yang wajar ya guys Pasalnya banyak hal-hal yang belum kita tahu Kayak pertanyaan yang pasti pengen kalian tahu jawabannya ini nih Berikut ini ada beberapa jawaban dari pertanyaan sehari-hari Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Kalian pernah bertanya-tanya gak sih, kenapa ya wanita itu harus ditindik telinganya Udah gitu ditindiknya dari masih bayi lagi, hmm sepenting itu, kah wanita ditindik? Nah ternyata alasannya gak cuma buat ngebedain gender aja guys Dikutip dari suara.com, tindik telinga punya banyak manfaat kesehatan Salah satunya yaitu kesehatan reproduksi Dengan menindik telinga bisa membantu menjaga sekus menstruasi yang sehat pada wanita Selain itu, tindik pada anak-anak usia dini juga bagus untuk perkembangan otak Wanita yang pakai anting juga dikatakan bahwa aliran energi akan bertahan di tubuh mereka Meningkatkan penglihatan dan juga kesehatan telinga Ternyata banyak juga ya manfaatnya Hmm, mimin tindik juga apa ya? Eh, tapi kan laki-laki ya? Padahal kan siang hari udah terang-benderang ya Kenapa ya? Undang-undang bikin aturan pengendara harus nyalain lampu di siang hari Meski nimbulin pro dan kontra karena dianggap memperpendek usia aki dan bohlam Tapi ternyata dikutip dari occasion, nyalain lampu utama di siang hari bisa mengurangi potensi kecelakaan Menurut pakar automotif, Bebin Joana Hasil survei mengukap ketika kita berkendara dari arah yang berlawanan Ada sinar yang datang, pupil mata akan tertarik mengikuti atau tertuju ke arah cahaya Efeknya si pengemudi menjadi lebih peduli dan perhatian Kalian yang suka berkendara di jalan raya pasti sering lihat benda yang satu ini kan? Sering lihat tapi tau gak fungsinya buat apa? Dikutip dari otos ya, glass road start ini bisa memantulkan cahaya lampu saat cuaca gelap Ataupun ketika malam hari, sehingga pengguna jalan dapat melihat marka jalan dengan lebih jelas Selain itu, benda ini punya 3 warna dan fungsi yang berbeda Untuk memisah jalur atau lajur lalu lintas digunakan reflektor berwarna kuning Reflektor berwarna merah ditempatkan pada garis batas sisi jalan Sedangkan warna putih digunakan pada garis batas sisi kanan jalan Kalian sadar gak guys? Kalau ban serp itu ukurannya lebih kecil dari ban utama Nah, ada yang tau gak alasannya apa? Dikutip dari cintamobil.com Ternyata perbedaan ukuran ini bertujuan untuk menghemat bagasi saat menyimpan ban cadangan Selain itu, beratnya juga lebih ringan supaya gak nambah beban mobil Dari segi gedalaman juga tampaknya jauh lebih dangkal Ini supaya kalian langsung pergi ke bengkel dan bukan untuk digunakan dalam jangka panjang Pasalnya, ada batas kecepatan juga yang ditempuh jika kalian memakai ban cadangan Nah, makanya ban cadangan ini cuma buat arjen aja ya BAN CADANGAN Ayo ngaku, siapa yang suka kencing diem-diem di kolam renang? Mimin saranin jangan lagi ya, soalnya bisa bahaya guys Dikutip dari video yang diunggah oleh akun Youtube Vox Bau kolam renang yang kita cium disebut sebagai kloramin Nah, kloramin ini terbentuk dari klorin dan cairan pembersih yang fungsinya untuk membunuh bakteri Tapi, kalau kita kencing di kolam, klorin yang bercampur dengan air kencing bisa membentuk zat trichloramin Dimana kita bisa berpotensi besar mengalami masalah pernapasan Urin yang bereaksi sama disinfektan juga bisa menyebabkan iritasi mata Jadi, gimana? Masih mau kencing di kolam renang? Kalau habis berobat ke dokter terus dikasih resep obat Pasti kalian bingung kan sama tulisan si dokter yang jelek banget Kalian sampai sekarang penasaran gak sih kenapa tulisan tangan dokter jelek dan susah dibaca? Dikutip dari occasion.com, menurut dokter di Mercy Medical Center Dukat Red Burkato MD Ternyata dokter harus menulis dengan tulisan tangan lebih banyak daripada jenis pekerjaan lain Pasalnya, segala sesuatu yang dipicarakan pada pasien ataupun ahli medis lain harus memiliki bukti tertulis sebagai catatan riwayat kesehatan Dokter juga harus berhadapan sama banyak istilah teknis medis yang ejaannya sulit Makanya terkadang dokter mencoret-coret untuk menutupi error tersebut Selain itu, jam kerja yang panjang ditambah nulis melulu Maka otomatis akan membuat tangan menjadi lelah Bayangin aja, kan dokter nanganin segitu banyak pasien dan harus dicatat semua Jadi wajar tulisannya jelek Bagi kalian yang pernah pake hape Nokia jadul, pasti gak asing lagi kan sama ringtone monofoniknya Nah, kalian tau gak? Ternyata ringtone SMS Nokia jadul itu sebenarnya adalah kode morse Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter Dre Amon Ia mengungkapkan fakta bahwa ringtone SMS standar di hape Nokia adalah sandi morse untuk kata SMS Salah satu pengguna Youtube juga membuktikan hal itu dengan merekamnya menggunakan aplikasi pembaca kode morse Hal ini bisa kita lihat dari kode representasi morse untuk alfabet ini guys Kode titik untuk bunyi pendek dan simbol strip menghasilkan bunyi yang agak panjang Coba aja deh, kalian buktiin sendiri kalau gak percaya Kalian pasti tau dong kursi-kursi plastik yang suka ada di tukang bakso dan warung-warung lainnya ini Nah, penasaran gak sih? Kenapa di tengahnya ada lubang begini? Fungsinya buat apa ya? Dikutip dari Tribunews, selain memudahkan kalian mengambil kursi dengan jari Lubang ini juga dibuat supaya udara gak terjebak di antara kursi yang ditumpukin Ya, itulah tadi beberapa jawaban dari pertanyaan sehari-hari Ayo, mau nanya apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Ntar mimpin jawab Tapi kalau gak ngantuk Tidur dulu aja dah Terima kasih telah menonton!